Tidaklah bumi bergonjang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Sehingga bumi bergetar, bumi bergencang, karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas ibn Malik, Rabi Allah, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Rabi Allah, Apa kata Sayyidina Anas, Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidina Aisyah, Wahai Anas ibn Malik, apabila tiga perkara sudah merajalela di mana-mana? Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama khamer, yang pertama minuman keras, apabila khamer, apabila minuman keras merajalela di mana-mana? Yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana? Yang kedua, persinahan, apabila persinahan merajalela di mana-mana? Pelacuran merajalela di mana-mana? Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana? Orang lupa baca Quran, lupa fikir, lupa tahlil, lupa tahmin, lupa tasbir, lupa takdir, lupa tamzid, lupa istiwasa, sibuk! Tidak kusik-musik dunia, apabila tiga perkara ini merajalela, maka Allah berkata, Wahai bumi, berguncanglah engkau! Wahai bumi, berguncanglah engkau! Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka bertobat, guncang mereka sehingga binasa, sobat-sobat. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini gempa bumi, karena terlalu banyak hampa-hampa yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, Ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih sunami? Kenapa kau kasih banjir? Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, sobat-sobat. Kemudian, se-andak-andak sekembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Bagi orang buklin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang monafik, bagi orang-orang yang suka berbuat bersa, itu adalah balak dari Allah subhanahu wa ta'ala.